Padahal Yesus tidak mengajarkan siksaan kubur Hanya Nabi Arab Yang memerintahkan Siksaan di dalam kubur Ada mungkar nakir Lucu, lucu Sudara muslim ini Sudah blow on Sudah blow on Padahal Yesus tidak mengajarkan siksaan kubur Hanya Nabi Arab Baiklah kawan Kita bahas dulu manusia satu ini Saya tidak tahu ini manusia satu ini maunya apa Ya kawan Ini pendeta Saipuddin ini Hiran juga ini Maksudnya dan maunya apa ini orang Ya Kita bahas dulu manusia satu ini Ini setiap hari membuat Ya oceana-oceana yang tidak jelas Ya Umat Islam di blow on lah dan sebagainya Seluruh dunia Jadi dia mau samakan Ajaran yang dia pelajari di Kristen Dia mau samakan Semua ajaran agama Jadi dia ingin Hanya ajaran dia saja yang paling benar di seluruh dunia Ya tidak bisa kawan Tapi saya juga heran ini Tidak Tidak Belum tertangkap-tertangkap di Amerika sana Saya juga heran Padahal dulu Mengkopol hukam Ya Pak Mafu MD sudah pernah meminta agar Ini akun hidupnya ini ditutup Tapi masih berkeliaran ya Kenapa itu ya Sampai sekarang gak Jadi kalau ini diberikan bebas terus Ini semakin ribu Karena apa Lumayan juga pengikutnya yang mendukung Anu ini Si manusia ini Lumayan yang mendukung Nah tentunya ini akan Bisa terjadi perpecahan Khususnya di Indonesia ya Jadi dia ini mau memaksakan Ya ajaran agama yang dia anut Agar juga Dianut oleh agama selain dia Ya pasti berbeda lah Cara-caranya itu Yang Islam seperti apa Yang Kristen seperti apa Hindu, Buddha, bahkan Yahudi kan beda-beda semua Nah kenapa terus dia ini Orang ini Menghanut terus ya Mulai cek komunistakan terus Agama Islam Dan belum tertangkap Apa maunya ini manusia Yang saya katakan tadi Yang saya khawatirkan Karena di channelnya Banyak juga pendukung dia ini Yang senang Akhirnya ribut Disini saya hanya bisa berus pesan Kepada sahabat kuraya Indonesia Jangan karena ocehan manusia satu ini Kalian terikut-ikut di medsosnya Ya kan Salim menghina Salim mencaci Salim mencaci Jangan Ya gunakan akal Sihat kalian ya Inilah yang bisa mengadu domba Umat Islam Dengan Kristen bukan hanya di Indonesia Tapi dunia Karena ini Membahas masalah Ajaran agama Islam Yang dia lecehkan Ya Tapi yang jadi pertanyaan saya Kenapa orang ini Kok susah ditangkap Ada apa Dan kenapa ini dibiarkan Apakah menunggu dulu Kejadian besar di Indonesia Bahkan dunia Gara-gara mulutnya manusia satu ini Ya kan Tiap hari ngeceh Yang saya khawatirkan Ini ribut nih Di Indonesia ini Antara umat Islam Dengan Kristen Gara-gara mahluk satu ini Manusia satu ini Inilah Yang kayak ginilah Yang memecah belah Ya Dan ada pendukungnya Karena Jangan sampai Di mesos Ada yang bertengkar Kemudian ketemu di lapangan Baku timpas Selesai Maka Sebelum itu terjadi Saya tetap ingatkan Kepada saudaraku Sama anak bangsa Indonesia Ya lebih khusus Umat Islam Dan yang Kristen Karena yang dibahas ini adalah Islam dan Kristen Yang saya lihat Ya jangan terprovokasi Dengan mulutnya Si manusia ini Ya Dan kita terus support Semoga para polri Bisa menangkap ini Makhluk ini Yang membuat Ya gaduh terus Ya Mari kita dalami Ajaran agama Masih-masih yang kita anut Dan Alang kebaiknya lagi Ajaran itu Diterapkan dalam kehidupan Sehari-hari Maka saya yakin Semua manusia Akan saling menghargai Saling menghormati Walaupun berbeda Dalam keyakinan Itu sudah pasti Karena ajaran agama Mengajarkan yang demikian Tidak ada dalam Ajaran agama Manapun Untuk saling mencaci Saling memaki Saling menghina Saling menjelekan Tidak ada Jadi dia ini Mau memaksakan Ya berbedalah Apa yang kamu sudah Di agamamu Dengan agama Yang kau kursi Ya berbeda Jangan mau disamakan Masalah kayak Siksa kubur Dan sebagainya Jangan Ya Sekali lagi Saya juga bingung Ini manusia ini Kok belum tertangkap Tertangkap ini Ini bisa memicu Lebih besar Malu kita dengan Negara luar Negara-negara Yang sudah maju Yang toleransinya Sangat tinggi Ya malu Kalau orang-orang Seperti ini Berkamur Jalila Karena bukan Hanya Islam di Indonesia Yang akan Nano ini Yang ramai Islam seluruh dunia Masa mau disamakan Ya dalam Islam Ada kepercayaan Bahwa ada Siksa kubur Itu dalam Islam Kalau di agamamu Tidak ada Siksa kubur Ya biarkan Itulah ajaranmu Apalagi Islam itu Muslim itu Belon Berarti kan Seluruh dunia ini Saya tidak tahu Orang ini Cara berpikirnya Bagaimana Ya sekali lagi Khususnya di Indonesia Ya kita yang Tetap Jangan terprovokasi Dengan muluk-muluk Seperti ini Atau muluk siapapun Ya baik siapapun Yang membuat Muluk-muluk Yang provokasi Tidak usah diikuti Tapi kita suruhkan Agar orang itu Segera ditangkap Yang mau buat rusuh Yang mau maki-maki Agama orang lain Siapapun Ya Kita harus tetap Memperarat Persatuan Indonesia Itu yang lebih utama Ya ini saja kawan Mudah-mudahan Manusia ini Segera tertangkap Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKR Harga Mati Sampai jumpa di video selanjutnya